Hai guys, selamat datang kembali lagi bersama saya Jakalz Di planet base season ke 3 dan kita langsung aja Gue gak pengen lama-lama ya, gue pengen langsung aja untuk langsung ke new game Kita punya sisa 2 planet, so berarti 2 season lagi Dan ini adalah season ke 3 ya Dan ini adalah planet kelas M, dimana planet kelas M ini adalah bulan sebenernya Yang banyak gasnya dan gak ada atmosfer Jadi gampang untuk kesang meteor dan solar flare Oke, so intinya disini gue akan bermain impromptu Jadi disini no script, jadi mungkin kalau kalian yang merasa bahwa Bang ini kebanyakan mikir, so sorry banget Karena gue gak ada script ya disini ya, gue perlu lulusan untuk belajar impromptu So, gak usah lama-lama sih, gue akan langsung namain untuk base nya sendiri Oke, gue mungkin juga akan ya sedikit ngobrol lah untuk di in-gamenya nanti Oke, so jangan lupa untuk lupa like subscribe juga Jangan lupa untuk donasi Kalau ingin donasi bisa donasi, saya harus check out Langsung aja disini, north 60 derajat, east 121 Planet J 1811, itu angka favorit gue sih, 1811 Dan ya, kita disini orangnya cukup sedikit sih Bisa dibilang gitu karena gue udah nyoba sebelumnya Cuman beberapa orang doang kayaknya 6 orang atau 5 orang gitu loh, gue lupa sih Dan itu dikit banget, dan kita harus berprogress banget sih ini sih Progress cukup cepet sih, intinya gitu Oke, let's see, let's see, let's see 1, 2, 3, 4, 5, oke, 5 orang dan 1 carrier bot Btw, gue akan coba cek dulu sekitar Uh, ini cukup lumayan sih untuk dibikin perluasan Disini juga bisa Disini area inilah ya Ya, area ya, tau lah Listrik gitu lah intinya Bisa dimajuin kesini juga Oke, langsung aja disini gue akan bikin Ehm, airlock Dan Power collector mungkin Oke, langsung 1 Dan juga Solar panel 1 Beserta Small water extractor dululah Gak usah gede-gede, gue gak pengen gede-gede sih Oke, kita percepat aja dulu Baru nanti kita bikin oxygen generator-nya Yang jelas ini harus selesai dulu Biar Beroperasi untuk listrik dan lain-lainnya Nah ini Kita masalahnya engineer-nya cuman satu doang nih Ini yang bikin bisa kita jadi masalah Oke, next oxygen generator Kita pilih medium Dan ya, oke At least mereka harus masuk ke dalam dulu Baru kita bikin lagi untuk Ehm, solar panelnya Satu lagi Orang-orang biar bisa masuk Baru gue akan disini langsung bikin Small Ini ya Small Processing plan Biar ya Intinya biar kita bisa kerja aja sih Karena disini gue akan langsung bikin mine Ya, gue langsung bikin mine guys Nanti sih, nanti dulu Pelan-pelan dulu guys, pelan-pelan dulu Jangan buru-buru Terlalu buru-buru anjar ya Oke, kantin, kantin Yang pertama harus kantin Baru hal-hal lain Ini gue buru-buru amat sumpah Terlalu buru-buru guys Itu gak baik Oke Disini kantin udah Ehm, kita langsung bikin dorm aja sih Kita langsung bikin dormitory aja Dormitory-nya pengennya sebelah sini sih Cuman Gak bisa Ehm, ini nanti bakal dead-end Oke Wait, gue slow down dulu Gue slow down dulu Ehm Ini kan kita punya makanan kan Ehm, satu Sementara satu Kursi satu Ini dulu, satu kantin Ehm, dorm, 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 dormitory Gak bisa dong Yaudah lah, dormitory taruh sinilah Gue juga bingung Ini mungkin nanti bisa bikin sickbay Oke Ehm, listrik Kita cukup sih kayaknya sih Oke 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 Ini bisa biodome Ehm, kita cuman punya Berapa biologis btw Berapa biologis kita? Satu biologis doang Oke Aduh, ini salah pula Bentar guys Ini Sumpah salah ini Biodome-nya salah guys Biodome-nya salah Seharusnya yang medium Oke lah Gue, gue pindahin kesinilah Gue pindahin kesini Ini bisa jadiin tempat lain lah Oke Ehm, permulanya tidak cukup bagus Karena bingung, sumpah Oke, kita bikin main Sumpah ini permulanya nggak baik sih Ini tinggal connect doang Untuk dormitory-nya Anjir Sumpah ya Ini permulaannya aja udah nggak bagus Kayak gini loh Apalagi nanti kan Oke Tempat tidur Kita bikin Ya satu Dua dulu sementara Survival reach Nice One day after landing Your people are still alive Artinya Baru satu hari landing Kita masih bisa YouTube Ya, cukup bersyukur lah ya Oh ya, gue belum ngecek milestone-nya Btw Btw ini gue record Beberapa hari sebelum gue live Ya, live itu hari Sabtu Jujur Gue nggak tau apakah live itu hari satu atau nggak Gue bingung sih Jujur aja sih Karena memang untuk live ini Banyak yang harus disiapin Jadi ya emang cukup sulit Cukup sulit Uuuu Aduh, ini yang bakal sulit juga Consolidation 300 population ini Sulit sih Gue nggak tau apakah bisa atau nggak Cuman kita cek aja nanti Build and bots Ya, ini sisanya normal-normal aja sih Oke, emm ya guys Jadi mungkin gue akan sedih bahas terkait dengan live Live itu emang Bikin gue mikir otak banget Dan juga Banyak hal yang memang harus dilakukan ketika live Pro Wrestling Slim ini Jadi gue itu harus perlu apa ya Gue harus perlu Banyak hal yang dipersiapin Karena kita akan Pengennya ini kayaknya Apa namanya Bikin perusahaan Wrestling sendiri gitu lah Di Indonesia Jadinya memang ya agak-agak sedikit Sedikit apa ya Gue bisa bilang sedikit Sulit lah Karena banyak data yang harus diiniin dulu kan Banyak data yang harus di Banyak data yang harus dibikin dan lain-lain gitu lah Oke, tomato seperti biasa Dan juga Witpad Satu tomato untuk dua Witpad Seperti biasa Dan Mana engineer-nya ini Engineer-nya ngilang Malah Gak tau kemana Makanan sih Seharusnya mereka udah mulai makan ya Dan ya mereka udah mulai kecapean dan mulai tidur sih Tidur di lantai pula Oke Kasian banget Oke Next, next thing Next thing Ini Jujur permulaan yang cukup Gak bagus sih Gak terlalu bagus sih Permulaan yang Sangat parah ini Kita belum bikin landing pad juga Perlu diinget Ini landing pad Sifatnya nanti sementara Karena kita ya Tentunya nanti kita bakal Nyari tempat lain lah Untuk Nyari tempat lain untuk Bikin starport Oke Karena ini orang-orang tidur Kayaknya bakal gua Skip aja sih Kelamaan nunggu mereka tidur soalnya Oke Kita dapetin self sufficiency milestone Dimana kita ya Punya main Punya Food Punya dorm Dan lain-lain Dan juga start Apa nih landing pad Jadi ya kita bisa sustain disini Dan kita udah bisa nerima orang Untuk kita datangin disini Oke so Untuk komposisinya Mungkin gua akan bikin 4, 30, 20 10 mungkin untuk sementara waktu Jadi ya normal lah ya Normal Dan disini tentunya Prosesnya bakal cukup lama sih Kita tinggal 10 Untuk sementara waktu Ini Lebih cepet tomato pet Cuman Kan ya Masa Ngelin tomato pet doang kan Gak cukup Oke Colony ship Let's see Biologist nice Expansion reach Oke He managed to get new colonists Arrive at your base Oke Milestone ketiga Di episode pertama ini Cukup lumayan Cukup lumayan Nah ini yang Perlu kita perhatiin Banget Ya Sebenernya banyak hal sih Yang harus kita perlu perhatiin sih 2 2 1 1 Oke 6 orang Eh Ntar gue turunin speednya dulu Eh Storage Kita perlu storage gak sih Ya perlulah Masa gak perlu Kita bisa taruh storage disini Cuman disini kan Kejauhan kan ya Gue mau storage yang bisa langsung di 7 3 arah Disini mungkin cocok sih Oke Kita punya bahan-bahannya Dan barang-barangnya Ya sayangnya ini gak bisa connect Bentar kalau kayak gini Bentar guys Storage ya Kalau kayak gini Gak bisa juga Yaudah lah Normalisasi aja lah Kayak gini Ehm Bentar Kok malah jadi bingung sih Mana tadi Storage Yaudah lah normal kayak gini aja Biar ini nih mereka kesini Jadi ya bentuk L gitu lah Gue gak tau soalnya mau digimanain lagi kan Oke mari kita percepat lagi Disini untuk pembangunannya Disini gak ada orang kerja juga Ini Come on lah Priority Itu disini Makanan kita sebenernya Kayaknya lancar-lancar aja sih Cuman ya nunggu weed ini agak lama emang Dan kita cuman punya 2 biologis Jadi gue gak pingin Terlalu over Ground Banyak tanaman yang harus diatur Intinya gitu sih Sementara ini dulu untuk storage Lalu Kita menunggu untuk seekbay sih Gue akan taruh seekbay disini aja Jadi biar Ya sekalian buntu gitu lah Untuk tempatnya Oke Oke let's see biologisnya Juga bekerja Dua-duanya kerja Sementara ini gue bikin 4 dulu Gue gak pengen gegabah Karena kita ya kita gak punya apa-apa disini Eh Power storage nya low Ya Em Ini harus ada yang dimatiin sih Karena kita ini masih jam 3 pagi Kita belum dapet Energi sebanyak itu Gue akan matiin dulu untuk main deh Karena kita Kita gak dapet listrik sama sekali Gue coba tambah Satu storage lagi deh Disini Jadi tetap ada 4 storage Sementara Coneksi nya gue benerin dulu Gue benerin Coneksi nya Oke jadinya kayak gini Seharusnya bisa lah ya Gak mungkin dong gak bisa Nyalin lagi aja Ya ngisi ngisi Seharusnya ngisi sih Tapi ya emang Apa ya Ini ini sulit sih Ini ini bakal sulit Beneran ini planet M bakalan sulit Gue gak bohong ini Apakah mereka udah bikin pasta Ya masih basic meal sih Ya gak masalah lah Basic meal yang penting jalan Oke kalau nisip lagi yang datang adalah Worker ya oke Kita punya beberapa worker saat ini Nice Dan sisanya masih minan-minan barang Yang kerja disini juga Dikit banget Kita gak punya iron ya untuk sementara ya Ya seharusnya memang ada orang disitu Cuman Kerjanya gak terlalu yang gimana-gimana Ya meals masih basic Ya mungkin ini gue akan coba Fast forward gitu lah Kayaknya juga lama banget disini Soalnya sih Oke Disini gue bikin sick bay Karena emang Kritis banget disini Tiba-tiba ada orang yang kena injury ya Trauma injury sih sebenernya sih Jadi sebenernya gak terlalu yang Bahaya banget cuman Gue lebih jaga-jaga aja untuk biar Ya mereka gak kenapa-kenapa Disini gue stop dulu untuk landing pad gak gue produksi Ini gue juga udah bikin 2 power collector sekaligus Eee Kayaknya bisa sih bertahan untuk Sampai pagi kemudian kayaknya sih Gue yakin bisa sih untuk bertahan Cuman masalahnya ya Lagi-lagi Ini nih yang bikin lama nih Processing metal ore ini Lama banget sih Eee Untuk makanan Gue akan tambah Untuk ngebikin makanan Karena dengan Kita punya berapa ini Tiga Tiga apa namanya Tiga Biologis kayaknya udah cukup sih Untuk Produksi makanan lebih banyak Cuman masalahnya ya Lagi-lagi masalah disini adalah Lama banget Ini sumpah prosesnya Dan ya Dua orang udah kena injuris ini Eee Bikin gue kesel sih Dan Oke gue Gue matiin dulu sih Untuk main ini sih Gue matiin dulu untuk main ini 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 ngeselin Power storage low Tapi kita kayaknya berhasil sih Ya kita berhasil Ini mulai jam 6 Pagi Dan kita udah Eee Naik lagi Untuk Eee Apa namanya Solar panel ya Jadi ya kita gak jadi masalah Tinggal Proses hal-hal lain aja doang Oke Kita tunggu Engineer nya Untuk proses ini Dibangun Dan Ya mereka yang cedera Bisa sih Aman-aman Oke Sepertinya kita mulai kehabisan air Aduh lagi-lagi Small Water extraction Aduh Ini masalah kehabisan air sama sekali nih Ini Dari mana ini Gue juga bingung loh Oke Ehm Ini width pad Akan gue kurangi dulu deh Ehm Ehm Sebentar guys Oke Normal Normal Kembali normal Untuk airnya Senam jantung Bentaran Sumpah itu Itu tadi Begini kaget sih Kita kehabisan air Ehm Ehm Oke 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 Makanan kita Kayaknya udah mulai stabil lagi sih Seharusnya udah stabil sih Untuk makanan Walaupun masih basic ya Walaupun masih basic Menurut gue ya Bersyukur aja Untuk sementara waktu Dan Ya Metal processing Kembali lagi Bentar ini tuh Seharusnya cukup sih Seharusnya tuh Cukup Seharusnya cukup guys Untuk airnya tuh seharusnya cukup Cuman Entah kok Naik turun ini Ehm Producing waternya ini Nah ini kemungkinan Di episode kali ini Gue akan bikin water tank sih Untuk storage water kedepannya Karena takutnya waternya bakal turun Gak kayak yang di episode sebelumnya Yang di es Itu kan Ya kalian tau sendiri lah Itu es Jadinya lebih Lebih cepet lah Untuk produksi airnya Cuman ini masalahnya kan Hampir 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 Cuman ini kan kayak Dibulan kan Produksi airnya jelas lebih sedikit Semakin Semakin pagi Semakin sedikit Untuk produksi airnya Nah itu yang harus perlu Kita hindari sih Menurut gue gitu sih Biodomot of water Anjir Engineernya kemana Nah Engineernya kemana Oh udah ya udah Oke Oke nice Dan Ya seperti yang gue omongin tadi Ehm Mana tadi Water tank Gue akan bikin water tank Di Sini deh Gue sambungin ke Dorm aja Biar gak bingung Ini kayaknya kita emang butuh water tank Karena memang Kalau dilihat-lihat sih ya Kalau dilihat-lihat sih Kalau dilihat-lihat sih Kita butuh Water tank ini untuk Memproses Si Apa namanya Si air ini biar kesimpen gitu loh Kan ini bedanya gue kalau gak pake script sama improm Gak pake script sama pake script Kalau gak pake script itu Terbata-bata gitu guys Ngomongnya Jadinya memang agak sedikit Membingungkan Ya mau gimana lagi ya Ini ini Sebenernya percobaan doang sih Tapi yang mau gajah Kedepannya bisa kayak gini terus Karena Ya masa kayak Berharap Dari script mulu kan gak mungkin kan Pasti Ada sedikit-sedikit lah Kita bisa non script Kayak gini Soalnya dulu kalau non script itu kan Libet banget gue ngomong dan Gak beraturan sekarang Gue berusaha untuk lebih baik aja sih Biar lebih kreatif aja nantinya Oke let's see Tomatoes tomato sweet Oke udah bisa bikin pasta nice Gue gak brand new datengin orang lebih sih untuk sementara waktu sih 9 orang ini aja kita masih banyak keteteran sih Walaupun dia 9 orang ini walaupun masih banyak orang yang keteteran Cuman Ya Mau gimana lagi Ya dan gue juga buru-buru untuk bikin factory ini Karena memang Ini spare partnya menipis bos Sparesnya menipis ini Bikin Kesel juga nantinya kan Oke power low storage nya low Tapi 2500 itu kayaknya masih cukup untuk sisa 3 jam lagi sih Seharusnya sih Kita matiin aja sih C'mon please Ini abis Ini abis Ini abis Abis lebih dulu Gue perlu baterai lagi Okay Oh 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 Oke, nice. Beruntung. Oke, jadi kalau solar eminen dan kita belum punya kontrol center, kalian bisa kayak nutup aja akses airlock-nya. Itu, ya, lumayan efektif untuk mengurangi efek dari, apa namanya, solar flare inilah. Dan, ya, ini gue gak paham mereka. Oh ya, sickbay-nya gue matiin anjir. Oke, mereka biar pulih dari radiasi dulu. Nah, karena sudah aman, jadi ya, kita bisa aktifin lagi. Medical path. Ya, kayaknya kita mulai perlu untuk bikin medical path. Ini factory juga belum selesai pula. Lama banget. Solar flare cuma ngisi seberapa, anjir. Gak banyak. Dan ini entah bertahan sampe kapan. Gue, gue matiin dulu. Biar listriknya gak banyak-banyak lah. Untuk abisnya. Tuh kan, cuma dapet segini doang. Kita perlu solar panel lagi. Dikit banget, sumpah. Oke, ini belum keisi. Keselan itu kita perlu lab, ya. Untuk bikin medical... Apa namanya? Untuk medis-medis itulah intinya. Gue akan sambungin ke dua tempat ini. Ya, seperti biasa. Alurnya kotak-kotak seperti ini yang membosankan tentunya. Aktifin lagi mainnya. Karena kita lagi krisis untuk listriknya. Makanya, ya... Mau gajah aman sih. Mau gajah aman sih. Gue berharap aman. Dan bisa bertahan. Karena listriknya cepet banget abisnya. Ini yang bikin kendala dari sisi kita ini sulit. Dan ya, kayaknya gue akhiri dulu untuk episode kali ini. Gue gak pengen episode-nya lama-lama, guys. Beneran, sumpah. Ini mungkin episode... Berapa menit? Mungkin cuma 20 menit, gitulah. Tapi ini awal yang cukup bagus lah intinya. Oke, so... Kayaknya gue akhiri dulu sih untuk episode kali ini. Ini mulai masuk pagi hari. Gue gak tau ini hari keberapa. Karena gue gak tau juga ini... Sulit gak? Sulit banget. Ya. Terima kasih, guys. And see you on the next episode of The Jackals. Sub indo by broth3rmax